Sialom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih terus diberikan kesempatan untuk boleh bersama mendengarkan firman Tuhan melalui program Renungan Hikmat Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Beti. Mari kita awali dengan doa lebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari telah kami lalui. Engkau selalu melengkapi dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami hati yang penuh damai dan sukacita. Juga setiap pagi Engkau selalu memberikan semangat yang baru untuk kami boleh mengisi kehidupan ini. Bapak di surga, sebentar kami akan mengawali pagi hari ini dengan lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Tuntun dan pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Dalam penderitaan Kristus menuduhkanku. Bacaan diambil dari kisah para rasul 27 ayat 14 sampai 36. Saya akan membacakan ayat yang ke-22 saja. Kisah para rasul 27 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gelombang laut adalah salah satu hal yang ditakuti oleh setiap orang ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal. Apabila perjalanan dilakukan dengan kondisi cuaca buruk, dengan gelombang yang besar, angin badai, dan hujan yang lebat, maka hal ini akan sangat berbahaya sekali. Tidak menutup kemungkinan gelombang besar yang mengamuk itu dapat dengan buas menelan setiap kapal yang melintasi perairan. Tentu saja ini adalah situasi yang sangat mencekam dan mengancam nyawa. Berada di dalam situasi yang mencekam seperti itu juga pernah dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam perjalanannya menuju kota Roma, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus dihadang oleh gelombang dan angin badai yang mengamuk. Kapal mereka terombang-ambing dengan sangat hebat di tengah perairan. Betapa sangat menakutkan apabila kita yang menjadi salah satu di antara orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut. Banyak cara telah mereka lakukan dan coba untuk mempertahankan agar jangan sampai kapal itu karang. Di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam itulah, Rasul Paulus kemudian bangkit dan menenangkan orang banyak. Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun di dalam kapal itu yang akan binasa, diterjang oleh gelombang besar. Sebab Tuhan yang berada di tengah-tengah mereka akan menjaga dan melindungi mereka. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka meneduhkan hati yang diliputi oleh perasaan takut dan jemas tersebut. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, gelombang dan badai kehidupan juga dapat datang kapan saja menghadang setiap kita. Perasaan takut, khawatir, cemas dan gelisah mungkin saja muncul. Akan tetapi relasi kita yang erat bersama dengan Tuhan itulah yang dapat meneduhkan hati dan jiwa kita. Tuhan memampukan kita untuk tetap dapat memandang kehidupan dengan segala pergumulan dan penderitaannya yang ada sesuai dengan gandang Tuhan. Tidak hanya itu, relasi yang erat, akrab dan dekat bersama Tuhan juga akan memampukan kita tetap menjadi saksi dan berkat bagi sesama sekalipun kita berada di tengah pergumulan. Tuhan memampukan kita untuk menjadi saudara yang saling memuatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Marilah kita hanya memandang dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab relasi yang dekat dengan Tuhan lah yang sanggup meneduhkan hati dan jiwa kita di tengah segala kemelut yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan ketenangan bagi hati dan jiwa kami menghadapi segala sesuatunya. Kami tahu kami tidak lupu dari segala persoalan hidup, tantangan bahkan penderitaan. Tapi kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapak Surgawi biar setiap anak Tuhan, orang-orang percaya, boleh menjalin relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan. Sebab mengkola sumber kekuatan kami, yang akan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan tetap menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, yang tahan tintinya memberikan kepada kami semua kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan seluruh kegiatan kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.